Jauh terkentang luar 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 orangnya, oke simple kan, ngerti ya guys oke, langsung kompak, oke kompak nih, nanti berarti ketahuan nih siapa yang suka telat oke, langsung aja nih guys pertanyaan yang pertama siapakah member yang paling suka rempong kalau lagi perform sebelum perform 1, 2, 3 oke kenapa tuh, kenapa ada alasan yang akan pasti kenapa kayak pakaian gitu perfeksionis berarti cuman sama aja, iya harusnya kapan nih ribet dong sound juga, efek-efek rempong gitu ya, paling rempong oke, itu dia yang selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua siap-siap siapakah personil yang paling suka telat nih kaku kenapa, kenapa sebenarnya enggak, enggak saya ada sebenarnya drummer drummer saya yang sedih telat jangan sedih gitu dong jangan sedih gitu jangan sedih gitu oke karena semuanya kan nih ngumpul di depok 1 markasnya saya rumahnya di depok 2 gitu jadi agak nyebrang dulu oke, jadi itu menjadi excuse-nya untuk telat gitu ya iya oke enggak sebenarnya alesan aja sebenarnya alesan aja emang ketiduran dia kan tidurnya kalau bangun dia rada susah jadi begitu oke, pertanyaan yang terakhir nanti lebih cepat ya guys siapa nih orangnya tunjuknya yang cepat nanti aku hitung dulu 1, 2, 3 kalian bareng-bareng gitu ya oke yang selanjutnya adalah siapakah member yang paling suka galau 1, 2, 3 iya iya dia lagi oke kenapa tuh alesannya mungkin ini menjadi konci untuk bisa menciptakan lagu kali ya bisa jadi oke terus kenapa tuh suka galau-nya terlalu terobek gitu ya galau-nya paling ya itu cerita-cerita lalu lah cerita-cerita lalu gitu ya cerita-cerita lalu oke yang selanjutnya pertanyaannya nih siap-siap lagi guys siapakah member yang mantannya paling banyak 1, 2, 3 aduh bingung-bingung ngaku-ngaku siapa siapa yuk siapa ngaku semua nih kayaknya nih berapa-berapa sebutin dong mungkin satu-satulah berapa nih aduh gak bisa dihitung berapa? itu yang ketahuan ya itu yang ketahuan ya yang diakuin ya yang gitu dong gue juga dong ketahuan katanya gimana yang lain? berapa? dia banyak juga nih bener berapa yang diakuin ya oke berapa dah? ya berapa? 2 200 200 ya belum ada sih sejauh ini oh gak mungkin kayaknya deh oke yang terakhir nih guys siapakah member yang paling moody 1 2 3 maksudnya tuh suka iya tiba-tiba sedih tiba-tiba seneng ini lu paham bener-bener emang lu paham kenapa tuh gara-gara apa tiba-tiba keinget apa gitu kan kalau tadi sih di performnya rada gimana gitu kan ekspresinya kayak apa gitar gak nyetem gitu ngaruh oke pokoknya dia udah paling lambat gak ada gayanya kayak keliatan gitu ya dari ekspresinya ya pokoknya dia lah sampe ngaruh ke telat-telat iya pokoknya ngaruh semua tuh ngaruh semuanya oke guys itu dia tadi gamesnya seru banget kan tentunya millennials dan pastinya kita jadi makin tau nih setiap membernya itu tuh karakternya seperti apa ada yang telat ada yang suka galau tadi kan ada yang rempeng juga bahkan millennial bagi kalian yang ingin bisa perform di The Keys of Music kalian bisa kirimkan DM ke Instagram kita yaitu mata millennial Indonesia dan setelah ini kita akan melihat perform terakhir dari BWP oke kalau gitu stay tune di The Keys of Music and this is your stage and this is your stage and this is your stage it's your stage between the Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton